Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Dita dan di video kali ini Aku mau ngasih rekomendasi Serta review untuk beberapa produk Dari salah satu brand ternama Yaitu L'Oreal Sekarang gue juga mau ngasih tau nih ke kalian Shopee bakalan ada yang namanya Shopee Super Brandy Jadi bakalan ada yang namanya Brand Shell, banyak brand-brand yang bakalan Kasih promo-promo menarik nih ke kita Salah satunya adalah L'Oreal Promo menariknya apa aja? Yang pertama itu Ada diskon sampai dengan 70% Dan free product Kemudian ada gratis ongkir 0 rupiah Di tanggal 10 Maret 2021 Kemudian ada yang namanya Free gift Free giftnya tuh adalah free skincare product Dengan minimum pembelanjaan Rp200.000 Kemudian ada best deals di tanggal 10 Maret 2021 Yaitu free makeup product Dengan minimum pembelanjaan Rp200.000 Oke guys, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu kalian Jadi nanti aku akan nge-review Beberapa produk dari L'Oreal Salah satunya tuh ada serum, ada essence juga Ada lipstick, ada mascara, ada vitamin rambut Dan ada serum mask Nah, kebetulan aku disini Sengaja gak pake makeup Jadi aku gak pake foundation, gak pake bedak Jadi aku cuman pake serum sama essence-nya aja Aku juga pake mascaranya dan pake lipstick dari L'Oreal Karena aku menunjukin ke kalian hasilnya tuh seperti apa di aku Nah, langsung aja kita ke barang yang pertama Produk yang pertama yang mau aku bahas adalah essence Jadi L'Oreal ini selain ngeluarin serum Dia juga ada essence sama serum mask Nah, kita akan bahas satu-satu Dimulai dari essence-nya dulu ya Jadi ini essence dari L'Oreal Namanya L'Oreal Revitalif Crystal Micro Essence Smoothing Plus Radiance Jadi kandungannya itu selain ada centella asiatica Dia juga ada brightening active Fungsinya itu untuk apa sih? Selain untuk melembabkan, dia juga untuk memperhalus tekstur kulit Jadi bisa untuk memperbaiki tekstur kulit ya Supaya lebih halus dan mempercepat peremajaan kulit Nah, untuk cara pemakaiannya itu sama kayak kita pake essence Mungkin ada diantara temen-temen yang masih bingung bedanya essence sama serum Jadi essence ini seperti yang udah aku bahas di video-video aku sebelumnya Aku pernah nyinggung apa sih bedanya essence sama serum Essence tuh tingkatannya di bawahnya serum Jadi adeknya serum Sebelum kita pake serum, kita pake essence dulu Sebetulnya optional sih Kalian boleh gak pake essence Atau kalian mau lebih melembabkan, lebih lembab gitu Kalian bisa tambahin essence Nah, essence dari L'Oreal ini menurut aku Gak terlalu kental banget Karena ada beberapa essence yang udah pernah aku pake Itu teksturnya tuh lebih kayak kental dan agak lengket Tapi ini tuh beda Aku seneng banget karena dia tuh teksturnya Lebih ke cair Tapi ketika di-apply ya Ketika di-apply di muka tuh Bikin muka kita jadi lebih berisi gitu Tapi gak lengket ya Enaknya tuh gak lengket Dan cepet banget menyerap di kulit Untuk aromanya Gak ada aroma yang gimana-gimana Justru kayak lebih Gak ada aroma sama sekali ya menurutku Memang super melembabkan banget ketika di-apply di muka Langsung keliatan banget sih Ada efek-efek glowingnya gitu Oke, untuk produk berikutnya Jadi L'Oreal juga ngeluarin serum Serumnya itu namanya L'Oreal Revitalift 1,5% Healer Hyaluronic Acid Serum Jadi ini serum ya Serum yang udah pasti kandungannya ada Hyaluronic Acidnya Sebesar 1,5% Tapi Hyaluronic Acidnya itu terdiri dari dua jenis Micro Hyaluronic Acid dan Macro Hyaluronic Acid Fungsinya sebetulnya sama-sama untuk melembabkan Bedanya kalau mikro itu dia masuk ke lapisan kulit terdalam Jadi dia cara kerjanya tuh Melembabkan dari dalam lapisan kulit terdalam Kalau Macro dia bekerja di lapisan kulit teratas Jadi dia tetap mandek di lapisan kulit teratas Dan dia melembabkannya dari atas Jadi bagusnya itu dia melembabkan dari dalam dan dari luar Nah untuk Mikro Hyaluronic Acidnya ini Selain dia untuk melembabkan Dia juga fungsinya adalah untuk membuat kulit kita menjadi lebih kenyal Sedangkan kalau untuk Macro Dia udah pasti untuk melembabkan Dan juga untuk membuat kulit kita menjadi lebih halus Teksturnya lebih halus Jadi ada fungsi untuk memperbaiki tekstur kulit kita Selain itu juga ada fungsi yang bagus banget Yaitu untuk menghilangkan kerutan-kerutan di wajah Cuman kalau untuk kerutan yang memang udah terjadi Aku gak bisa jamin langsung hilang dengan cepat ya Pasti ada proses dan waktunya Tapi ini bagus banget buat kita-kita yang mungkin belum ada kerutan Jadi bisa untuk pencegahan dari sekarang Kemudian aku mau bahas mengenai packagingnya Botolnya tuh kayak gini Sama seperti botol serum pada umumnya Cuma dia tuh lebih memanjang ya Dan menurut aku ada sedikit kesan mewahnya gitu Ini pipetnya enak banget Pipetnya bener-bener mantep banget Gak lembek gitu ya Terus kayak kokoh gitu Botolnya itu dia kaca dan transparan Jadi bisa kelihatan ya isi serumnya Nah kemudian tekstur Teksturnya itu menurut aku gak terlalu kental Tapi gak terlalu encer juga Masih ya di tengah-tengah lah ya Ada sisi-sisi kentalnya Tapi ketika di-apply tuh masih kayak cepet turunnya juga sih Jadi ada sisi-sisi cairnya juga Ketika ini di-apply di muka Aku ngerasa langsung ada efek glow upnya gitu Jadi langsung kelihatan efek cerah sama glowingnya gitu Nah untuk cara pemakaian Aku rasa temen-temen juga udah ngerti lah ya Cara pake serum kayak apa Kalian bisa taruh di telapak tangan Atau kalau aku biasanya lebih seneng Langsung aku langsung tetesin di wajah aku Tiga tetes gitu Tapi ingat Ujung pipet jangan sampai mengenai di bagian wajah kalian Supaya nanti serum di dalamnya tidak terkontaminasi Kebetulan aku juga punya yang ukurannya 15ml Jadi ini ukuran 30ml Yang ini ukuran yang 15ml Tapi aku lebih seneng yang ukuran 15ml Karena tuh apa ya Lebih praktis Lebih enak dibawa kemana-mana Gak terlalu gede gitu ya Dan gak berat Oke yang selanjutnya Produk selanjutnya adalah ini dia L'Oreal Revitali Vialuronic Acid Plumping Fresh Mix Serum Mask Jadi ini Fresh Mix Mask Masker wajah inovasi baru Jadi disini kalau misalkan kalian lihat Ada dua ruang yang berbeda Ini tuh serum dan ini masker Kandungannya itu ada hyaluronic acid Fungsinya untuk apa? Untuk melembabkan Untuk menyegarkan Serta membuat kulit kita menjadi lebih cerah Untuk cara pemakaiannya Cara pemakaiannya tuh kayak gini guys Jadi kalian tekan dulu di bagian sini Kita tekan ke atas Kita tekan ke samping Sampai segelnya itu lepas Abis itu kalian siapin wadah Yang udah kalian taruhin tisu mask Tisu mask kayak gini Terus kita biarin terendam dulu Abis itu baru kita tempelin di wajah Tunggu sampai 15 menit Nah biasanya sisa-sisanya itu Aku suka tempelin di bagian leher Sama di bagian tangan Untuk produk selanjutnya Ini ada mascara Jadi ini Voluminous Lash Paradise Waterproof Hydrofuck Jadi ini mascara dari L'Oreal Maskaranya udah aku pake sekarang Nanti aku akan tunjukin juga ke kalian Saat aku pakenya ya Ini mascara tuh bisa bikin Bulu mata kita jadi lebih tebal Kalo misalkan kalian liat di video ini Bulu mata aku tuh tipis banget Tapi ketika pake si mascara ini Kerasa banget keliatan Ada efek dramatisnya gitu loh Langsung keliatan tebel kan ya Bulu matanya Aku suka brushnya Brushnya tuh mantep banget Jadi sekali gini aja tuh Udah langsung Apa ya Langsung berisi gitu Bulu mata aku Terus dia juga waterproof ya Waterproof dan tahan lama Selanjutnya ini Rouge Signature Liquid Matte Lipstick Jadi ini lipstick matte Tapi menurut aku ini lipstick matte Yang finishingnya itu Nggak bikin bibir jadi kaku Walaupun matte Ketika di aplikasiin di bibir kita Aku ngerasanya tuh kayak lagi pake lip tint Jadi Nggak Nggak apa ya Nggak terlalu kental banget Nggak terlalu tebel banget Dan finishingnya tuh Nggak terlalu bikin bibir jadi Kaku Susah digerakin gitu Tapi tetep matte Hasilnya gitu Terus Yang paling aku suka itu Ininya Aplikatornya Aplikatornya itu Dia presisi gini Jadi Enak banget ya Gampang banget buat kita Aplikasiin di bibir kita Warna Warnanya juga aku suka banget Warnanya Kalau dari gini kan Keliatannya tuh Pinknya pink-pink tua ya Ketika aku Aplikasiin di bibir aku tuh Jadi lebih Sedikit lebih cerah gitu Terus dia juga waterproof Ya Tahan lama juga Sampai 8 jam Oke Untuk produk Yang terakhir Ini vitamin rambut Tapi vitamin rambut Yang bukan sekedar vitamin rambut Karena dia fungsinya tuh Udah melebihi dari vitamin rambut Jadi ini namanya Laurel Paris L-Safe Extraordinary Oil Nah Ini tuh Semacam vitamin rambut Tapi yang tadi aku bilang Vitamin rambutnya itu Melebihi dari Sekedar vitamin rambut Karena kandungannya itu Ada 6 ekstrak bunga Yaitu Lotus Chamomile Rose Tiare Linsate And soybean Nah fungsinya untuk apa sih? Fungsinya pasti untuk Melindungi rambut ya Jadi dia itu fungsinya untuk Menutrisi batang rambut Hingga ujung rambut Dan membuat tampilan rambut kita Menjadi lebih Apa ya Lebih gampang diatur gitu Nah untuk cara pemakaiannya Pemakaian intensif Kalian bisa pake 2-3 tetes Sebelum kerama Sebelum kalian keringin Pake eye dryer Dipakein lagi Sama kalo misalkan udah selesai Udah kering Untuk finishingnya Kalian bisa pake lagi Garbutnya tuh jadi Lebih Apa ya Lebih Lebih rapi Terus Warna rambut kita tuh Jadi lebih Mengkilap Oke guys Kira-kira itu aja Video review aku Tentang produk-produk Dari L'Oreal Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Thank you so much For watching Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Kalo misalkan kalian Suka dengan videonya Klik like-nya Jangan lupa subscribe Disubscribe Dishare Di komen Kasih aku ide Dan masukkan kira-kira Kalian mau aku bikin video Tentang apa lagi Please komen di bawah Di follow juga Instagram aku yang baru Di tadin PR Dan dinyalai notifikasinya Supaya kalo misalkan Aku upload video baru Kalian tau Bye-bye See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax